Pasuki bulan Mei, Prabowo unggul versus Ganjar gap-nya 6,4 persen. Pada bulan Juni gap-nya menjadi 7,2 persen dan sekarang pada bulan ini mencapai dua digit sebesar 10,4 persen. Ini adalah raihan yang cukup konsisten yang didapat oleh Prabowo dan apabila kondisi ini tidak berubah, maka bisa saja ketika kita ketemu hari ini mungkin saja trennya akan terus meningkat bagi keunggulan Prabowo. Kemudian kita lihat bagaimana distribusi ini keterlihatannya di aneka segmen dekat-nekat sekalian. Yang pertama di aneka partai, meskipun ada partai yang sudah menyatakan dukungan ke para capai statif, tapi tidak serta-merta dukungannya kuat di salah satu capres tersebut. Kita lihat yang pertama PDIP misalnya, perlilahan suara Ganjar unggul telak dibandingkan dengan Prabowo, di mana kita tahu PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Pemilih PDIP 81 persen memilih Ganjar Pranowo. Sementara sisanya 18,1 persen memilih Prabowo-Subianto yang belum memutuskan 0,9 persen. Untuk partai-partai yang lainnya, mulai dari partai Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, P3, hingga partai lainnya, kecenderungannya semuanya unggul Prabowo dibandingkan dengan Ganjar. Mulai berturut-turut saya bacakan, Gerindra misalnya 93 persen pemilih Gerindra memilih Prabowo, sementara Ganjar hanya mendapatkan 4,2 persen. Golkar misalnya, Prabowo mendapatkan 62,9 persen, sementara Ganjar mendapatkan 35,3 persen. Pemilih PKB 65,5 persen memilih Prabowo-Subianto, 32 persennya memilih Ganjar Pranowo. Kemudian Nasdem, 69,7 persen memilih Prabowo, sementara Ganjar mendapatkan 20,2 persen. Saya gerisbawahi, meskipun Nasdem telah menentukan capresnya, tetapi pada simulasi kali ini asumsinya jika hanya dua capres inilah yang akan maju dalam kontestasi nanti. Nah, sebaran suaranya mostly kebanyakan masuk ke Prabowo ketimbang ke Ganjar Pranowo. Kemudian PKS juga demikian, PKS 52 persen suaranya memilih Prabowo-Subianto, sementara Ganjar 31,0 persen. Kemudian Demokrat 70 persen memilih Prabowo, 25 persen memilih Ganjar Pranowo. Bagaimana PAN dengan P3 pun juga sama, 56,3 persen pemilih PAN cenderungannya memilih Prabowo dibandingkan dengan Ganjar Pranowo sebesar 43,3 persen. P3 pun juga demikian, meskipun secara kebijakan partai telah menunjukkan dukungannya kepada Ganjar, tetapi ternyata hasil temuan kita di lapangan tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemilih P3 berbanding lurus dengan arah kebijakan partai politik, di mana 77,4 persen pemilih Tiga justru memilih Prabowo-Subianto ketimbang memilih Ganjar sebesar 21,7 persen. Partai yang lainnya di luar partai ini kita akumulasikan 64 persen pemilihannya memilih Prabowo, Ganjar 35,5 persen. Nah, kalau kita lihat dari hasil survei yang paling mantap ini kawan, Prabowo unggul di semua partai politik, termasuk partai politik pengusung Pak Anies maupun Pak Ganjar. Jadi bolehlah partai politik ya mengusung Pak Anies, mengusung Pak Ganjar. Tetapi, masyarakat yang mencoblos partai-partai koalisi, ya baik pendukung Pak Prabowo maupun yang tidak masuk dalam koalisi pendukung Pak Prabowo, ternyata mayoritas mendukung Pak Prabowo. Ya kan? Seperti Nasdem, PKS, PKB, P3, Perindo, itu mayoritas simpatisan dia itu, mereka itu, mencoblos Pak Prabowo. Ya, kecuali PDIP lah ya. Sip, apalagi koalisi itu disama haju. Eh! Prabowo kawan, mantap. Terima kasih.